Hai guys, hai Kevin, hai William, hai Axton Apa kabar? Thank you for doing this, thank you for taking the time Aku tahu pasti sibuk banget walaupun kerja dari rumah So thank you udah mau nyempetin ngobrol-ngobrol di Catatan Rajwa So I want to ask si Vince gimana di dana semuanya work from home atau gimana? Jadi kita sebenarnya sih sudah nerapin work from home sejak bulu lalu Pertama-tama kita berkala sih ya Karena kita kan melihat situasinya itu waktu itu masih belum concerning Ya masih zero cases gitu Tapi sejak saat itu kita sudah mulai minta semua yang uncomfortable Semua yang apa, go through misalnya apa namanya Banyak melalui transportasi yang rame Itu kita minta kalau mereka uncomfortable bisa dimulai work from home Karena memang kita work from home itu sudah policy yang sudah ada sebelum-sebelumnya Jadi semua di dana sudah pernah melakukan work from home Jadi kita tidak ada banyak perubahan sih Cuma bedanya memang kali ini masal ya Semuanya kan semua work from home Nah ini seru nih Jadi kemarin waktu demo itu Di demo kita setiap sendirian itu ya Semua pegawai kita online secara bersamaan Wah itu benar-benar seru sekali sih Kalau di Tokped gimana Wil? Iya kalau kami juga dari minggu kemarin semuanya sudah work from home Kalau saya sendiri kebetulan awal bulan Maret itu Dengan beberapa eksekutif di Tokopedia ada business travel Jadi begitu balik ke Jakarta kita memang sudah punya policy untuk menisolasikan diri Jadi kalau saya pribadi dari Mungkin cuma mau apresiasi sih Bahwa kita semua bisa work from home Tapi tidak semuanya bisa work from home Banyak teman-teman kita yang tidak bisa work from home Tapi karena mereka lah kita bisa work from home Dari teman-teman di medis, bapak ibu polisi, Ojek online, mitra, courier Termasuk merchant-merchant kita yang tersebar di seluruh Indonesia jutaan Sebagian diantara mereka yang punya operasi yang lumayan besar gitu ya Menurutnya harus work from home, budang gitu ya Pakai iji barang dan seterusnya Dan memang physical distancing ini kita hanya bisa lakukan Karena memang ada teman-teman kita di luar sana yang terus berjuang sih Iya, iya, and you mention Ojek online Kalau di Gojek, di awal-awal tuh kita sempet dapat Dan aku sempet praktekin juga tuh Ada panduan gimana work from home dari Gojek ya So far gimana di Gojek? Ya kita udah menerapkan work from home dari tanggal 12 Maret kemarin Ini agak duluan karena kita juga banyak ada terpakseskan Dari kantor-kampor Gojek yang di luar Indonesia Kita lihat di negara-negara lain Gimana teknisinya terkembang Jadi kita memutusin untuk mungkin ada jalan duluan Tandinya kita trial 12 Maret Tapi sebenarnya sejak tanggal 12 Maret itu kita udah work from home Akhirnya ya kita lanjutin aja sampai sekarang Dan kayaknya likely bakal jalan terus sebulan lagi paling nggak Tapi mungkin yang besar bakal ke-extend terus sih Ya seperti yang William bilang Tidak semua punya pilihan untuk bekerja dari rumah gitu Karena memang kan kita kampanyekan soal di rumah aja tuh Itu spesifik untuk bilang yang memang punya pilihan itu Please use that privilege gitu to work at home Karena nggak semua orang punya opsi untuk bisa melakukan itu Karena alasan apapun Apakah karena alasan kebutuhan, pekerjaan, keharusan atau aturan dan sebagainya Aksan dicerita dong Your personal experience so far Working from home and gimana di Indofood Ya kalau kita kan tadi Mas William bilang juga It is reach to my heart juga sih Karena tidak semua orang kan punya kesempatan bisa di rumah aja ya Jadi ya manfaatan Yang untuk bisa ya manfaatkan dengan baik Tapi ya untuk yang nggak bisa Even in our company juga Jadi untuk yang belum bisa ada di rumah Ya kita jaga-jaga kesehatan yang baik Ya pakai maskernya Ya cuci tangan Yang tajim, pakai sanitizer, vitamin Dan juga yang paling penting adalah One-one factor yang paling penting yang kita lupa Adalah pola makan yang benar sih Ini jadinya mungkin kalau saya bisa touch base on pola makan ya Serat dan Inno Dan susu Dan juga olah-olah ada di rumah juga gitu loh Dan kita kalau dari Indofood Kita sekarang lagi bekerja sama dengan Dan ANOKI Asosiasi Nutrisi Olahraga Dan Kebukaran Indonesia Jadi kita lagi mau bikin tips-tips kayak gimana Kalau di rumah tuh kayak gimana kita bisa naikin Kita punya nutrisi, kita bisa naikin Kita punya health lah Jadi untuk kayak gimana We try to have one step untuk mencegah Dan menaikkan umumitas Ya, very important Ya, karena ini kita We never know pandeminya akan seperti apa Looking at today's rate Itu masih belum ada menunjukkan tanda-tanda slowing down Dan membuat worry sih Will, what do you think? Dampak perekonomiannya seperti apa sih? From your perspective Apa yang harus kita antisipasi nih? It's going to be very tough for the next few months Belum tahu ujungnya Ujungnya seperti apa Jadi Dan ini Masalahnya sudah terjadi Sebelum Pasien Corona pertama Di identifikasi di Indonesia Kami melihat Biaktif Transaksi pun sudah berubah gitu ya Jadi pokoknya Ketutulan Kami punya data gitu Dimana masyarakat sudah cenderung Saving untuk kebutuhan Pokok mereka Dan banyak juga Mitra Merchant Kami yang Punya lapangan pekerjaan Yang mereka ciptakan juga Dan ini kan Gaji harus terus jalan Biaya gudang harus terus jalan Jadi memang Masalah yang besar Terus kita Potong royong untuk Kerjakan sih Jadi Kalau di Tokopedia Yang kami lakukan itu Bagaimana kami bisa Dukung kampanye di rumah aja Tanpa menciptakan Panik bayang Tokopedia sejak awal Bagaimana Apa yang kami lakukan Tentunya ini Mobilisasi ya Jadi mobilisasi Pedagang-pedagang Yang tersebar di seluruh Indonesia Kita encourage mereka Untuk Memastikan Kesediaan barang Kita memastikan Mereka harga Terus terjaga Namun Yang namanya Platform Tentu Ada saja yang Bandel yang memanfaatkan Situasi kesempatan Dalam kesempitan Untuk itu kami Tidak ada toleransi Jadi dalam waktu Dua minggu terakhir ini Sudah ada puluhan Dibutuh Toko yang harus kami Tentu 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 Untuk masyarakat Bagaimana caranya Memastikan mereka bisa Baik-baik aja ya Kak Ya Kalau kita lihat Lumayan Menghawatirkan sih Dari Perkembangan Perkembangan yang sekarang Dari sebuah Yang income Kepedapatan Intra-intra kami Jadi misalnya Kita lihat Volume dari Transportasi Itu sudah turun Lebih dari 50% Jadi Ini berarti ya Di satu sisi Program Social Distancing Atau Physical Distancing Yang tadi William bilang Itu Sekarang sudah mulai Terlihat Dampaknya Jadi untuk Positive side Berarti masyarakat sudah Mulai merubah Pola mereka sehari-hari Tapi Timbasnya itulah Di Pusan-pusan Seperti kita Dan mitra-mitra kita Yang melayani Kebutuhan transportasi Jadi dari kami itu Ada beberapa program Yang Kita lakukan Yang pertama itu Itu Kemalian Tuan pendapatan Untuk 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 Dari beberapa kami Yang Jamin Pendapatannya Nah Kita juga Menggunakan distribusi Masker Dan Hand sanitizer Jadi sekarang kita Pertahankan nominalnya Agar Konsumen-konsumen kami Bisa berkontribusi Dan berlaku Dan kita Launching Yayasan Anak Bapak Di mana Funding Pertamanya itu Kita ambil Dari Pembuangan Gaji Tersebut Termasuk saya sendiri Dan Anggaran Untuk Penampahan Dan Gaji Dan Gaji Dan Ketumpukan Yang Akan Menggantuk Pada saat Ya Seperti yang Sudah dijelakan Memang Artifikat ekonomi Ini akan turun Dan Pindah ke Online Tapi kan Kita melihat sendiri Masih banyak sekali Pedagang-pedagang UKM Yang belum terbiasa Untuk Supaya bisa Dan Dan Kalo Dana Fins Kali 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 Bisa Bisa Longer Bisa Longer Terbiasa Jadi kita Melakukan Pengajaran Pengajaran Melakukan Apa namanya Campaign Supaya Mereka bisa Survive This Secondly Is it our job Is really To actually Help Perawat-perawatnya Ini Ini yang salah satu Yang saya ingin Sampaikan juga Kita harus sadar Bahwa There are heroes There People Perawat-perawat Yang Have to treat These people So One of our initiative Is actually Really Kita kira itu Kayak donasi Di dalam Aplikasi dana Supaya bisa Donasi ini Bisa menunjang perawal-perawal Tersebut Di luar itu Kita sendiri Sebagai perusahaan Kita juga melakukan Inisiatif Untuk bisa Kontribusi Memberikan barang-barang Yang dibutuhkan Perawal-perawal tersebut Contohnya Google Masker Supaya Mereka itu Bisa merawat Tanpa mereka sendiri Contaminasi Jadi Ini Di luar Impact ekonomi Kita juga harus Lihat Apa kejadian situasi Sekarang Dan kita berusaha sebaiknya Gimana kita bisa membantu Yang sudah terjadi Dan kalau Untuk ekonomi kedepannya Yang seperti saya sampaikan tadi Kita melihat Siapa yang terimpak Dan kita Akan mengarahkan Segala Kemampuan Dari teknologi Dari produk kita Dari kita punya Services And solution Itu supaya kita bisa Bantu mereka Shift Their Current business Jadi yang sekarang Tradisional Lebih ke online Dan lebih Cashless Karena kita juga Lihat sendiri Karena susah dengan Interaksi physical Cashless become much more important Ya itu sih Itu yang semua kita lakukan sekarang ini Ya Apa tadi Tentang gimana memastikan Kelompok-kelompok Masyarakat rentan Bisa Bisa terlindungi gitu Dengan sedikit banyak Inisiatif yang dilakukan I know All of you Has been doing a lot gitu Di tengah Pandemi ini Gojek Is doing a lot Tokopedia Is doing a lot Indo Food Is contributing a lot Dana juga So I want to thank you all For doing that Dan juga terima kasih Sudah mensupport Dan memberi donasi Untuk konser musik Yang diinisiasi oleh Narasi So as you guys know Kita memang kerjasama Dengan musisi-musisi Kita akan galang Kita akan bikin konser Empat hari Semuanya pro bono Musisinya Kos acara Dan semuanya juga sama sekali Nggak ada yang dibebankan Ke orang yang akan memberikan donasi Jadi 100% Uang yang masuk Semuanya akan untuk donasi And I want to thank you juga I want to thank Jack I want to thank Tokopedia I want to thank Dana Dan Indomil Sudah memberikan donasi Di konser Musik Solidaritas lawan Corona Thank you so much ya guys Terima kasih Terima kasih Thank you Thank you for the opportunity Yeah Senang sekali Saya ingin semua kompak Ya 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 We should see how we just work together Yes Ya Ya harus dong Definitely Masa kolaborasi Definitely You too guys Thank you so much Thank you I hope I see you guys Not on konser Thank you Stay safe Stay healthy ya guys Masin otak Yeah Stay safe Bye Thank you Okay See you guys After ying Thanks Bye 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 Terima kasih.